Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati Saya Pendeta Yedi Otniel Lilline dari DKI Sunter, Jakarta Judul rendungan kita hari ini adalah Keterhubungan Yang dilandaskan pada Roma Pasal 12 Ayat 5 Saya akan membacakannya untuk kita semua Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Mari kita berdoa Ya Allah, Engkau menghadirkan kami di antara orang lain Ajar kami untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan benar Sehingga kami terhubung satu dengan yang lain Di dalam nama Yesus, kami berdoa Amin Sahabat senior yang dikasih Tuhan Pernahkah saudara mengalami tangan yang teriris pisau Walau mungkin itu bagian kecil dari anggota tubuh kita Tetapi seluruh anggota tubuh merasakan nyeri Sakit dan perihnya Tubuh kita memberi alarm Untuk melakukan tindakan agar pendarahan berhenti Dan memulai proses penyembuhan Sekecil atau separah apapun cedera yang dialami oleh Salah satu bagian anggota tubuh Akan dirasakan seluruh tubuh Anggota tubuh Selalu terhubung satu dengan yang lain Demikianlah relasi kita bersama seluruh anggota keluarga Kita selalu terhubung satu dengan yang lain Itu artinya Kebahagiaan satu anggota keluarga Akan menjadi kebahagiaan anggota keluarga lainnya Kesulitan satu anggota keluarga Menjadi kesulitan anggota keluarga lainnya Kesatuan rasa ini Membuat anggota keluarga bereaksi Dan bertindak saling mendukung Dan menguatkan Sahabat senior Keterhubungan anggota keluarga Adalah nilai Dan cara hidup yang perlu diajarkan Dan dibiasakan Dalam keseharian Di setiap peristiwa dan pengalaman Jika kita terbiasa untuk membangun relasi yang terhubung Maka Ikatan persaudaran itu akan semakin kuat dan kokoh Mari Kita terus pelihara Keterhubungan anggota keluarga kita Satu dengan yang lainnya Mari kita berdoa Ya Allah Ya Allah Seperti engkau selalu terhubung dengan kami di dalam cintamu Biarlah kami juga terhubung dengan anggota keluarga dan sesama kami Agar kesatuan hati di antara kami bertumbuh semakin kuat Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!